Beberapa waktu yang lalu, Ina Basketball pernah mengunggah video tentang Warriors vs Lakers. Di video tersebut, Mimin saat itu memprediksi bahwa Lakers lah yang akan menjadi pemenangnya dan... Benar saja, kemarin Lakers sukses menghancurkan Warriors di game 6 dan keluar sebagai pemenangnya. Warriors benar-benar malang di playoff musim ini. Tim juara bertahan ini tampil underperform. Stephen Curry memang tetap terbaik, tapi rekan-rekannya yang lain, mereka gagal menolong Curry. Pada hari ini, Ina Basketball ingin membahas tentang kekalahan dari Golden State Warriors di NBA playoff ini. Apa penyebab mereka kalah dan mengapa kekalahan ini merupakan kekalahan yang besar untuk Warriors? Sebelum kita terjun ke videonya, buat kalian yang lagi cari jersi-jersi NBA, kalian boleh banget langsung cek AZ Sportwear. Di AZ Sportwear, kalian bisa beli jersi NBA dari tim manapun dan dengan desain apapun. Kalian juga bisa custom nama dan nomor punggung sendiri loh. Oh iya, selain beli jersi NBA, kalian juga bisa bikin jersi custom sesuka kalian. Yuk berwancek AZ Sportwear di Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Semenjak awal, Warriors sudah tersiok-siok di babak playoff. Di ronde pertama saja, mereka sempat tertinggal 2-0 dari tim muda Sacramento Kings. Warriors hampir kalah di ronde pertama tersebut. Untungnya, Stephen Curry berhasil meng-carry Warriors di game 7 dan akhirnya berhasil memenangkan serial tersebut. Di ronde kedua, mereka dipertemukan dengan tim legendaris non-terkenal, Los Angeles Lakers. Serial antara Lakers melawan Warriors ini menjadi serial yang viral karena serial ini mempertemukan 2 rival era 2010-an, yaitu LeBron James dan Wardell Stephen Curry. NBA sendiri memanfaatkan pertemuan Curry dan LeBron ini dengan sangat baik. NBA mematok harga yang luar biasa tinggi untuk tiket pertandingan ini. Tercatat, tiket termurah berada di angka 5 juta rupiah. Ya, jadi untuk penonton di kursi paling ujung dan paling atas, seorang fans harus meragoh kocek sebesar 5 juta rupiah. Di game 6 kemarin, harga tiketnya pun juga sangatlah fantastis. Harga tiket courtside di game 6 adalah sekitar 30 ribu dolar. Jika dirupiahkan, 30 ribu dolar setara dengan 450 juta rupiah. Wow. Meski mahal, tapi animo fans terhadap serial antara Lakers melawan Warriors ini tetaplah besar. Di game 6 contohnya, di game hidup mati Golden State Warriors ini, kalian dapat menemukan berbagai fans basket terkenal di pinggir lapangan. Seperti misalnya, orang terkaya di dunia, Elon Musk, Bintang Korea Selatan, Suga, Sosialita Superkaya, Kendall Jenner, Bad Bunny, Quavo, Bill Maher, dan masih banyak lagi. Intinya, pertandingan antara Golden State Warriors melawan LA Lakers ini sudah seperti pertandingan NBA Finals yang dihadiri oleh banyak tokoh besar. Meski sudah disaksikan oleh banyak tokoh besar, tapi sayangnya, pertandingan ini tidaklah ketat sama sekali. Sebaliknya, Lakers malah dengan mudah mampu menyapu Warriors di game 6. Sejak kuartal pertama sampai kuartal keempat, Lakers selalu unggul atas tim asuhan Steve Kerr ini. Akhirnya, Los Angeles Lakers lah yang keluar sebagai pemenangnya. Lakers menang telah 122-101 dan berhasil lolos ke babak final wilayah barat. Veteran berusia 38 tahun, LeBron James berhasil menjadi top scorer di Lakers. Bermain selama 43 menit, pemain yang lahir tanpa ayah ini berhasil membukukan 30 poin, 9 rebounds, dan 9 asis. Selain LBG, AD juga tampil perkasa di game ini. Bermain selama 39 menit, pemain yang punya alis yang unik ini berhasil tampil sangar dengan 17 poin dan 20 rebounds. Dari kubu Golden State Warriors, seperti biasa, Wardell Stephen Curry 2 tetap menjadi pemain tersubur dengan torehan 32 poin dan 6 rebounds, lalu disusul oleh Dante Di Vincenzo yang mencetak 16 poin dan 4 rebounds. Dengan kekalahan Warriors atas Lakers ini, maka kekalahan ini pun menjadi kekalahan pertama Warriors sejak Warriors dipimpin oleh Steve Kerr di babak playoff. Ya, semenjak era kepemimpinan Steve Kerr di tahun 2015, Warriors tidak pernah sekalipun kalah di wilayah barat. Sejak 2015, mereka hanya pernah kalah dari dua tim saja, yaitu Cleveland Cavaliers di tahun 2016 dan Toronto Raptors di tahun 2019. Kekalahan Warriors atas Lakers di ronde dua ini menjadi kekalahan pertama mereka yang terjadi di luar NBA Finals. Penampilan yang bapuk dari Klay Thompson dan Jordan Poole menjadi alasan mengapa Warriors bisa kalah di serial melawan Lakers ini. Kedua pemain ini seharusnya bisa menjadi opsi kedua dan ketiga dalam offense dari Warriors, tapi mereka malah tanpa melempem dan mengecewakan. Di serial melawan Lakers ini, Klay Thompson hanya mampu mencatatkan rataan 16 poin dan 4 rebounds dengan persentase fit goals yang hanya sebesar 34%. Jordan Poole lebih buruk lagi. Pada serial penting ini, pemain muda ini hanya mempunyai mencatatkan rataan sekitar 8 poin, 2 rebounds, dan 4 asis dengan persentase fit goal yang hanya sebesar 34% dan persentase 3 poin yang cuma sebesar 25%. Penampilan yang buruk dari Klay Thompson dan Jordan Poole menjadi alasan utama mengapa Warriors bisa hancur di serial melawan Lakers ini. Di sisi lain, Stephen Curry sendiri juga mengalami sedikit penurunan di serial ini. Curry memang tetap tampil luar biasa, tapi efisiencinya menurun jika dibandingkan dengan dua serial terdahulu. Di dua serial sebelumnya, Curry tampil apik dan efisien. ia mencatatkan 62,6% true shooting persentase di serial melawan Celtics di 2022 dan 62,1% true shooting persentase di ronde pertama melawan Sacramento Kings. Nah, di serial melawan Lakers ini, anak dari Del Curry ini hanya mampu mencatatkan 54,6% true shooting persentase. Ya, itu memang tetaplah persentase yang tinggi, tapi tetap saja, tak bisa dipungkiri, angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan dua serial sebelumnya. Respek terbesar saya, saya berikan kepada LeBron James dan kawan-kawan atas kemenangan ini. Mereka sempat struggling, sangat parah di awal musim. Mereka mengawali musim 2022-2023 ini dengan rekor buruk, dua kali menang dan sepuluh kali kalah. Tapi saat ini, mereka merupakan salah satu kandidat untuk meraih juara NBA. Berbeda dengan Golden State Warriors, opsi nomor satu dan dua Lakers tampil subur di serial E. Bintang Lakers, LeBron James, tampil perkasa, dengan rataan sekitar 25 poin, dengan persentus of it goal sebesar 49%. Lalu opsi kedua, Anthony Davis, juga tampil bug monster dengan rataan double-double, yaitu 21,5 poin per game dan 14,5 rebounds per game. Davis juga tampil superior dalam defense. Ia mencatatkan 1,5 steal per game dan 2,2 blocks per game. Ia juga berhasil menjaga step-in kuria dengan sangat baik pada beberapa momen mismatch di waktu-waktu genting. Selain LeBron dan Anthony Davis, pemain-pemain pelengkap Lakers yang lain juga berhasil tampil gemilang. Poin guard utama mereka, D'Angelo Russell, tampil apik dengan rataan 15 poin dan 4 asis. Bintang muda mereka, Austin Reeve, juga tampil lupawan dengan rataan solid 14 poin, 4 rebound, dan 4 asis. Dan, yang membuat kita paling terkejut, Lonnie Walker 4. Tiba-tiba saja, Ben Swarmer babak playoff ini berhasil tampil mengerikan untuk Lakers. Walker merupakan alasan utama mengapa Lakers menang di game 4. Ia juga berhasil tampil solid di game 5 dan game 6. Lonnie Walker sendiri berhasil mencetak rataan 10,6 poin per game dengan persentase fit goal dan 3 poin yang amat baik. Lonnie Walker merupakan pemain bench yang amat penting untuk tim LA Lakers. Sungguh, kerja yang amat luar biasa dari manajemen beserta pelatih LA Lakers. Threat mereka yang terjadi di pertengahan musim benar-benar merupakan Threat Clutch yang berhasil membawa berkah. Usai mereka menghilangkan Russell Westbrook dan Patrick Beverley dari roster, kini Lakers jadi tim yang terang dan punya jalan yang baik. Tanpa adanya Threat tersebut, saya yakin Lakers tidak akan bisa mencapai babak ini atau bahkan lebih parah lagi. Lakers tidak akan bisa lolos ke play-in turnamen. Setelah sukses menudukan Golden State Warrior dengan skor 4-2, Lakers akan dihadapkan dengan tim yang dipimpin oleh back-to-back MVP, yaitu Nikola Jokic. Nuggets merupakan tim yang amat kuat. Semenjak musim reguler, mereka sudah menunjukkan keperkasaan mereka dengan menjadi tim terbaik di wilayah barat. Beberapa waktu yang lalu, Nuggets juga baru saja menyingkirkan tim Super Phoenix Suns dengan skor 4-2. Jokic berasal menyingkirkan Duren, Devin Booker, CP3, dan diadari Aiton dengan Ahmad Muda. Nuggets jelas berbeda dengan Warriors. Meski belum pernah mencapai finals, tapi tim ini lebih kuat dari Warriors di musim 2022-2023 ini. Mereka punya Nikola Jokic, Jamal Murray, dan segurang pemain pelengkap yang amat produktif dan atletik. Akan menjadi tugas yang berat bagi Lakers di final wilayah barat ini. Big man Lakers, Anthony Davis, harus bersiap mati-matian menjaga big man superstar dari Nuggets, yaitu Nikola Jokic. Meski pelan dan terlihat gemoy, tapi Jokic ini sebenarnya sangatlah kuat, punya teknik yang bagus, dan amat pintar. Pemain lawan suka-suka tertipu dengan gerakannya yang terlihat lamban, padahal Jokic ini sangatlah mematikan. Jokic akan menjadi ancaman yang terberat Lakers di final wilayah barat nanti. Saya sendiri memprediksi kalau Nuggets akan memenangkan serial ini. Jokic sedang hebat-hebatan di playoff tahun ini. Supporting cash-nya Nuggets juga lebih mengerikan dari supporting cash-nya Lakers. Nuggets juga punya misi balas dendam terhadap Lakers. Di pertemuan terakhir mereka di tahun 2020, Denver Nuggets harus menelan kekalahan 4-1 dari Los Angeles Lakers. Nikola Jokic dan kawan-kawan pastinya ingin membahas kekalahan tersebut. Menurut saya, Nuggets akan menang 4-2 atas Lakers. Kalau menurut kalian, siapakah yang akan menang di serial ini? Lakers atau Denver Nuggets? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga cek EZ Sportwear. Buat kalian yang lagi cari jersi NBA atau mau bikin jersi kustom, EZ Sportwear jawabannya. Oke, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.